Terima kasih Sayang, kalau kita perang terus, kesian para babu-babu yang pembantu di rumah kita Karena mereka tuh dampaknya akan ke mereka Karena kita akan marah-marah juga sama mereka kan? Kesian mereka pada pusing, iya gak? Ngacau kamu Sumpah demi ontah jarak, dan gak pernah ngacau Sekarang, kita rayan dimana nih pada main ini Masa cuma minum-minum kayak gini doang, gak bisa godek Eh, kalau susi sih, terserah sama Adi aja Dih, dih, pasti biasa ya Oke Udah Ayo, gue udah ngebet nih pengen godek Gue pikirin lo mau ngajak gue naik kontak arat Kok aja belum pernah naik, gimana sih lo? Yuk, jangan kayak nenek, bayar minum kopi Sebentar dong, no ah Yah, gila Papa, mama Tegak, nah, tetap jatuh Siapa gue? Gak, no Selamat malam, susah ya Ma'am, ada yang saya bantu Apakah benar ibu kami dirawat di sini? Beliau terkena luka tusuk di tangannya Namanya siapa? Ibu Aini Bu Aini, Bu Aini Oh iya benar Sekarang dia masih di ruang UGD Masih dalam perawatan, ruangannya di sebelah sana Terima kasih banyak, suster Terima kasih, suster Kalian keluarga Bu Aini ya? Bapak ini siapa? Saya orang yang nolongin Bu Aini Sekarang langsung aja ke permasalahannya Saya minta ganti ongkos taksi saya 20 ribu Dan biaya pendaptaran rumah sakit 20 ribu Pak, kita ini lagi susah Jadi jangan diperes begitu dong Saya bukannya meres Saya cuma minta ganti uang saya Saya mau pulang Iya, tapi caranya jangan seperti itu Kita akan ganti uang Bapak Maaf Pak, tapi uang saya tinggal 10 ribu Saya nggak mau tahu Saya minta 40 ribu Oke, punya uang nggak? Bawa, bawa Buat bayar apa sih? Ya, buat ganti uang Bapak Ili Polot banget sih Berapa duit? 40 ribu 40 Nih Kok ada sih orang seperti itu? Ibu, udah lah kayu nih Nih, nggak usah di masalah ya Astaga, lagi ibu Ibu Kenapa sampai begini, ibu? Ibu memangnya sedang apa? Kok bisa di jamrat seperti itu? Ibu habis jual perhiasan Buat bayar uang sekolah anak-anak besok Sudahlah Enggak usah dipikirin Mungkin itu bukan rezeki kita Saya kan sudah bilang Anak-anak diberhentikan aja sekolahnya Jadi kan ibu gak perlu dijahatin seperti itu Ibu lukanya gak parah kan ibu? Enggak, lukanya kecil Tapi dokter menurut ibu untuk istirahat Saya melihat perkembangannya Dokter Ibu kami tidak apa-apa? Enggak, gak apa-apa Terima kasih dokter Oh Baiknya kamu kemat Iya nih Masih mendingan dipati asuan Biar tiririn numpuk Yang penting gak ada nyamuknya Kita minta obat nyamuk yuk Apa bakalan dikasih? Ya kita coba aja Coba tau dikasih Iya juga ya Tapi kamu yang ngomong ya Iya ya Yuk Halo Satria, apa kabar? Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Anak bapak tau dari mana alamat saya Ya dari tanya-tanya Saya dengar Om Satria baru meninggal Saya turut berduka cita Saya dengar itu dari para tetangga Terima kasih Ibu takut Aduh buka Mari pak Silahkan masuk Baik Terima kasih Bu Mau apa kalian? Itu nek Di kamar kita gak bisa tidur nek Emang kenapa gak bisa tidur? Di kamar banyak nyamuk nek Kamu jangan sok ya Tempat disini lebih bagus daripada di asrama kalian Di panti asuhan sana Bukan masalah tempatnya nek Tapi di kamar kan banyak nyamuk Jadi kita disini Untuk minta obat nyamuk nek Gak ada obat nyamuk Sudah, sudah Itu aja diriputin Mereka memang bener kok Kalau di gudang Itu banyak nyamuknya Di ruang dalam ada obat nyamuk semprot Kalian bisa ambil sana Eh jangan, jangan Jangan pakai obat nyamuk semprot Nanti habis Obat nyamuk semprot itu kan mahal Isya Kasih uang aja seribu perak Buat beli obat nyamuk bakar Minta uang, Pat? Ini bu Ini ya Buat beli obat nyamuk bakar Nanti kalau ada kembalinya Kasih saya lagi ya Jangan diampil Ya bu Kita memang mengambil mereka dari panti asuhan Tapi jangan diperlakukan seperti itu dong Mereka kan masih anak-anak Kasian Kalau dimanjain Nanti kau lokam Ya rela kok kak Berhenti sekolah Jangan ada yang bicara begitu lagi ya Apapun yang terjadi Kalian tetap harus sekolah Sudah malam ya Besok kalian harus sekolah Ayo ke kamar masing-masing tidur Iya Udah malam ya Yuk Kita tidur semua yuk Adik-adik Ayo dong adik-adik Buah ini mau beristirahat Yuk Kita tidur Ayo Sudah langsung Makan Biar urusan sekolah anak-anak Aisyah yang tangani Besok Aisyah akan ketemu kepala sekolah Dan akan bicara sama mereka Surat pindah selamat dan indah Tolong diurus ya Serahkan aja semuanya sama saya Bu Biar besok si Aisyah ke sekolahnya Iyut Dan saya ke sekolahnya indah dan selamat Setelah itu surat-suratnya Saya akan langsung antar ke tempatnya Bu Isya Ya, Ibu jangan bingung Kalau gitu saya tidur dulu ya Bu ya Sama tidak Ibu istirahat ya Semua itu Ya Allah Abang tahu Bahwa cobaan kami Tidak seberapa dengan dibandingkan cobaan orang lain Tapi ya memohon padamu ya Allah Berilah kami ketunjuk Untuk dapat mencari jalan keluar dari masalah ini Berilah kami ketahat Agar tetap tegar ya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Eh, ayo dong, masa diem aja sih, masa ente kalah sama Susi, ente kan rajanya pesta. Nah, sekarang udah pas nih ketemu sama ratunya. Mendingan sekarang ente berdua diturun. Bikin gila-gilaan, men. Gue males. Oke, oke, aneh ngerti, ente lagi falling in love. Tapi bukan jadi alasan untuk menghindari dari dunia kayak begini, kan? Lihat, men, si Susi. Lo sama dia cocok bener. Adik bodinya, men. Hmm, ente gak nafsyung, lihat nih. Eh, gue emang rajanya disco. Tapi gue gak suka ngelih perempuan kayak gitu. Ente kok tumben-tumbenan. Biasanya ente gak pernah komplit liat harim kayak begitu. Si Susi itu kan dijodohin buat jadi bini gue. Gue harus dapet bini yang kayak gitu. Gila lo. Pikir lo. Emangnya ente mau kawin sama Susi? Enggak, kan? Kan kita udah sepakat. Kalau si Susi kita jadi cem-ceman lo. Beres, kan? Ayo. Udah, lu aja deh. Lihat, men. Bodinya, men. Udah, udah. Mending lo salah aja. Ente gak nafsyung. Udah, gak nafsyung. Gue gak nafsyung. Udah, gak nafsyung. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi semua cobaan ini, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala rintangan dan berikan kami ketambahan. Agar kami selamat dalam mengelarungi semua rintangan hidup. Amin. Amin, Ruh. Besok aku harus kembali menemui Pak Luqman. Saat ini kami memang sedang kesulitan, Pak. Beberapa donatur tetap kami menghentikan bantuannya. Jadi bukannya kami tidak mau membayar, tapi memang saat ini kami benar-benar semua sedibah kekurangan. Saya mengerti dan saya memahami maksud Mbak. Tapi ini peraturan dari Yayasan. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena tunggakan anak-anak itu sudah tiga bulan. Kalau masih sebulan atau dua bulan, mungkin masih bisa diberikan toleransi. Kami juga terus berusaha, Pak. Tapi apa jadinya anak-anak itu kalau tidak sekolah? Mereka pasti akan jadi anak-anak bodoh, Pak. Bukankah salah satu tanggung jawab dari pendidik adalah mencerdaskan anak-anak itu. Sekarang apa Bapak Tega melihat anak-anak yang sudah tidak punya apa-apa? Bapak harus terlantar dan surat masa depannya karena putus sekolah dan karena gara-gara terlambat bayar uang sekolah. Baiklah, nanti akan saya bicarakan kepada Yayasan. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berdoa mudah-mudahan Bapak berhasil. Ya, terima kasih. Bapak berhasil. Kak, Kak Isah! Yuk. Kak. Bagaimana, Kak? Semuanya masih bisa diatasi. Bagaimana, Kak? Jadi kita masih bisa sekolah? Alhamdulillah kalian masih bisa sekolah. Pokoknya sekarang kalian gak usah mikir yang macam-macam. Ya, belajar yang benar. Terus uangnya dari mana, Kak? Kakak sudah punya jalannya. Nanti sore kakak ceritainnya. Sekarang kakak pergi dulu, masih ada urusan. Hati-hati ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak. Untung kita punya kakak kayak Kak Isah, ya? Iya, iya. Jadi kamu udah bayikan sama Susi? Hmm. Nah gitu dong, Di. Pokoknya, Di. Kamu tidak akan menyesal deh kalau kamu jadi pacarnya Susi. Karena selain dia dari keluarga baik-baik, dia juga pintar. Dan yang paling penting, dia mempunyai perasaan yang lembut. Pasti cocok deh sama kamu, Di. Oh ya? Kamu harus serius dong. Siapa tahu, dia jadi jodoh kamu. Kita lihat nanti ajalah, Mam. Jadi pada prinsipnya, perusahaan Bapak bersediakan, bekerja sama dengan perusahaan kami? Iya lah. Makanya kita ketemu di restoran seperti biasa siang ini. Supaya bisa membicarakan tindak lanjutnya. Oke. No problem. Kamu bawa proposal yang lengkap, ya? Oke. Oke. Satu lagi, Man. Jangan lupa pesanan saya waktu itu. Oke, bos. Sip. Oke ya. Bye. Bye. Wih. Kamu siap-siap ya. Siang ini kita ada meeting sama Pak Rudy. Iya, cepat ya. Aduh, jadi Adi mulai suka sama kamu? Ya, begitulah, Mam. Buktinya, pada akhirnya dia minta maaf juga kan sama Susi? Bagus, bagus, Sus. Tapi, kamu jangan bikin masalah lagi dong sama dia. Nanti dia kabur loh. Tidak akan, Mam. Karena sekali Adi berada di tangan Susi, dia pasti akan tetap terus berada di tangan Susi. Apapun yang terjadi, Susi akan mempertahankan dengan berbagai macam cara. Mama senang, Sus. Mama senang sekali. Aduh, kalau kamu bisa mendapatkan dia, masa depan kamu tuh bakalan cerah, Sus. Aduh, Mama senang. Dan Susi akan menjadi nyonya besar Adi. Yang akan mengendalikan beberapa perusahaannya, Mam. Terus, Mama nanti dapat apa dong dari kamu? Apa saja yang Mama mau Susi akan berikan. Aduh, Mama senang, Sus. Mama senang, Mama senang. Ayo, ayo, makan yuk. Nih, nih ayamnya nih. Itu tuh, itu tuh apanya, Cam. Iya, Mam. Aduh, enak sekali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak Lukman. Iya, siang. Iya, kamu. Ada apa lagi ya? Saya ada perlu dengan Bapak. Perlu dengan saya? Perlu apa ya? Waktu itu kan Bapak menjanjikan akan memberikan bantuan dana sebesar 5 juta kepada Pantiasoan Kak Wipa. Iya, iya. Iya, 5 juta. Itu sumbangan terakhir kami untuk Panti. Apa kami boleh memintanya sekarang, Pak Lukman? Sekarang? Memangnya kalian mau pindah sekarang? Tidak. Kami rencananya akan pindah di saat Bapak membutuhkan tanah tersebut. Tapi kami berencana akan menggunakan uang dari Bapak sebagai modal usaha kami, Pak. Supaya kami bisa mengontrak tempat yang lebih besar. Oke. Tapi ingat ya. Begitu nantinya kami akan membangun di situ, kalian harus sudah segera pergi dari situ. Sudah, Pak. Saya sudah sampaikan kepada Bu Aini. Tapi gimana ya? Kebetulan saya hari ini harus keluar. Saya ada meeting. Atau gini aja. Kamu ikut dengan saya, nanti di sana akan saya kasih ceknya. Gimana? Bagaimana baiknya, Pak. Bagus, bagus. Nilai mereka selama ini bagus ya. Mereka itu anak yang pintar di sekolahnya, Bu Isya. Apalagi yang namanya Indah. Sering kali menjadi juara kelas. Pintar sih, pintar. Tapi malasnya yang gak ketolongan. Pemalas, Bu? Iya. Suruh apa-apa, cemberut. Suruh apa-apa, cemberut. Cuci piring aja gak bersih. Maunya tidur aja. Iya kan, Isya? Ya, agak sedikit lah. Tapi wajar, namanya juga anak-anak. Gak apa-apa. Lagipula kan, kita ambil mereka bukan mau dijadikan pembantu. Karena kita memang mau niat merawat mereka, Bu. Ibu saya ini memang agak kurang suka sama anak pemalas. Boleh saya temui mereka, Bu? Biar saya nasihatin mereka. Oh, gimana ya? Mereka lagi keluar tuh. Keluar? Keluar kemana? Main sama temen-temennya. Di sini kan banyak anak-anak sebaya mereka. Ya, jadi ya ada beberapa anak tetangga yang jadi akrab dengan mereka gitu. Syukur kalau begitu. Berarti mereka cepat bersosialisasi kan? Cepat, cepat. Jadi, Bu Yuni dan pengurus panti lainnya gak usah khawatir. Oleh karena itu, Bu, saya bawakan surat-surat sekolah mereka supaya mereka secepatnya bisa dipindahkan ke sekolah yang dekat dari sini. Oh, iya, 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 iya. Pasti, pasti. Secepatnya mereka akan kami sekolahkan. Bahkan kalau perlu nanti, gimana? Kita sekolahkan di sekolah yang terbaik di daerah sini. Terima kasih, Bu. Bu, saya pamit pulang sekarang ya. Silahkan minum. Terima kasih. Ayo, ayo silahkan. Silahkan minum, silahkan. Nanti jangan lupa ya, sebelum pulang kamu mampir ke belakang. Ada pakaian bekas buat anak-anak di panti. Untuk ukuran kamu juga ada. Ah, kebetulan. Di belakang ada sisa beras perak. Jangan lupa dibawa nanti ya, dibawa ke panti. Ya, beras peranya. Dibawa juga beras perak ya. Jadi menurut planning kamu, kabar bulan ini akan bisa dijalankan? Secepatnya, Pak. Begitu izinnya keluar. Oke. Saya akan menempatkan orang saya di sana. Itu yang saya harapkan, Pak. Saya sangat senang bapak yang menjadi partner kami. Karena ini proyek-proyek yang sangat menguntungkan. Jadi, kita bisa untung sama-sama, kan, Pak? Memang kalau bisnis, lebih enak sesama teman. Karena kalau orang lain, bisa makan hati. Malah kadang-kadang, Mereka bisa makan lahan kita. Iya, benar, Pak. Iya, Pak. Lalu, siapa yang akan Bapak tempatkan di proyek ini Untuk menggantikan posisi Bapak? Saya sih maunya adik saya, si adik itu. Tapi sampai sekarang dia belum comfort. Oke. Kalau begitu, saya tunggu jawabannya ya, Pak. Iya. Wih, kamu kok lain hari ini? Lebih cantik ya? Ah, Bapak. Ah, Wih. Kamu temenin ya, Bapak Rudy ke atas. Boleh. Siapa takut? Kamu ke atas duluan ya. Baik, Pak. Saya tunggu ya, Pak. Aduh, istilah. Iya. Aneh juga selera kamu, Man. Saya ada perlu sama dia, Pak. Kebetulan saya mau pergi, ya, sekaget aja saya bawa kemari. Sambil menyelam minum air, rupanya. Tapi gadis lugu macam dia, kadang-kadang punya tantangan sendiri. Iya, Pak. Benar. Oke, saya pergi dulu ya. Iya, silakan, Pak. Selamat bersenang-senang ya, Pak. Sudah pasti. Aisyah, maaf ya. Kamu menunggu lama. Gak apa-apa. Oke, sekarang kita ke atas ya. Saya akan buat tanggung ceknya di atas. Karena nanti kalau saya buat di sini, gak enak kalau dilihat orang, nanti penaksiran mereka lain lagi. Terima kasih. Ayo. Mari, silakan. Saya punya member di hotel ini. Kalau saya mau istirahat, saya bisa nginap di hotel ini. Ayo, mari. Silakan masuk. Ayo masuk. Gak apa-apa, kok. Saya cuma mau membuatkan kamu cek. Masuk. Oke. Kalau kamu takut, kita biarkan penduduknya terbuka, ya. Ayo, masuk. Ini ceknya. Ayo, kamu mau uang, kan? Ini cek 5 juta cash. Ayo. Kamu mau uang, kan? Kalau kamu mau uang, kamu harus memberikan sesuatu kepada saya. Jangan, Pak. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa memang? Kenapa? Tidak apa-apa, kan? Kamu mau uang, kamu harus memberikan sesuatu kepada saya. Tapi saya bukan perempuan seperti itu, Pak. Memang? Makanya kamu saya bayar lumahal. Kalau perempuan biasa itu, paling saya bayar cuma 1 juta. Kamu 5 juta. Ayolah, Aisyah. Saya butuh uang, tapi tidak begini caranya. Bagaimanapun caranya, yang penting kamu dapat uang, kan? Udah deh. Gak usah sober moral. Gak ada yang tahu, kan? Orang memang tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu, dengan Bapak melakukan ini terhadap saya, sama saja Bapak merendahkan mertabat Bapak sendiri. Karena saya ini, hanyalah orang cacat. Dan saya, tim piatu. Kalau kamu sadar kamu itu ya tim piatu dan cacat, jangan sok jual mahal, dong. Oke. Kalau kamu kurang 5 juta, akan saya tambah 5 juta lagi, kalau kamu bisa memuaskan saya. Saya bukan pelacur. Kurang ajar. Kamu melawan, ya? Awal cek ini. Dan jangan pernah mengeritkan wajah kamu lagi di depan saya. Cepat ambil. Ayo ambil. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Hei! Ambil ini! Tak mengalami. Tidak. Tak. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.